assalamualaikum hai everybody sobat youtube dimanapun anda berada masih bersama saya di sas channel tutorial dan review channel yang membahas seputar aplikasi smartphone channel yang selalu berbagi tips dan cara dalam menggunakan beragam aplikasi di handphone konten anda untuk menunjang aktivitas anda sehari-hari masih seputar monetisasi di Facebook di video kali ini akan saya bagikan cara mengecek konten anda yang terkena pelanggaran baik itu pelanggaran copyright pelanggaran pedoman komunitas dan pelanggaran-pelanggaran yang lain cukup di Facebook profile tanpa harus masuk ke kreator studio Facebook ya jadi cara ini cukup simple dan bisa mendeteksi dengan akurat dan cara ini sebenarnya sudah lama ya karena fitur ini sudah ada di pengaturan Facebook profile cuma disini masih banyak sekali yang belum tahu cara mengecek konten ataupun postingan anda yang terkena pelanggaran dan disini juga saya akan menjawab banyak sekali pertanyaan dari viewer yang menanyakan Bang video saya konten saya sudah ditonton ribuan bahkan ada yang ratusan ribu kok belum dapat penghasilan boro-boro penghasilan iklan saja tidak muncul nah disini akan saya bongkar penyebabnya ya salah satunya adalah video Anda tidak memenuhi syarat karena terdeteksi melakukan pelanggaran dan disini akan saya coba bagikan caranya untuk mengecek beberapa pelanggaran di konten anda baik itu postingan video termasuk juga video Reels dan jika sudah mengetahui konten mana yang terindikasi melakukan pelanggaran Anda bisa menentukan langkah-langkahnya ya yang nanti juga akan saya bagikan langkah-langkah jika kita terkena pelanggaran baik itu penduduman komunitas klaim hak cipta atau yang lainnya seperti apa caranya simak terus videonya sampai selesai tanpa diskip tanpa dipotong agar anda auto paham dan bisa mendeteksi sejauh mana kelayakan fitur di konten anda dan jangan lupa seperti biasa subscribe dulu bagi yang belum klik icon loncengnya pilih semua notifikasi agar anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini like jika anda suka videonya dan share jika dirasa lebih penting dan bermanfaat Oke kita simak aja let's get tutorial started Oke untuk langkah awal kita seperti biasa masuk di aplikasi Facebooknya ya jangan lupa anda masuk dari Facebook biru atau Facebook seluler ya jangan di Facebook lite karena di Facebook biru ini fiturnya lebih lengkap dan bisa memungkinkan anda untuk mengecek segala bentuk pelanggaran yang ada di konten anda kita masuk saja kemudian kita pergi ke menu navigasi atau menu baris tiga di pojok kanan atas ini kita Scroll sedikit kebawah kita klik di bagian bantuan dan dukungan ini ya lalu kita bisa klik di kotak masuk dukungan Oke disini ada tiga bagiannya yang pertama adalah laporan tentang orang lain jadi ini adalah laporan anda yang melaporkan akun lain mungkin berkaitan dengan postingan ataupun penandaan di Facebook anda penandaan yang tidak senonoh ya karena saya juga kerap melaporkan jika ada postingan atau penandaan di akun saya yang berbau pornografi dan berbau pelecehan saya laporkan ini adalah datanya ya Nah di sini ada postingan yang saya laporkan karena menampilkan ketelanjangan kemudian disini juga ada laporan dari akun yang di hack ya ini akun temen tapi postingannya tidak biasa sangat janggal ya ternyata akunnya di hack ya jadi bisa laporkan saja Oke kita back jadi untuk bagian yang pertama adalah laporan anda terhadap akun lain yang memposting sesuatu atau melakukan penandaan di akun saya ya saya laporkan disini kemudian untuk mengecek konten anda yang terindikasi melakukan pelanggaran bisa anda klik disini ya kemudian di bagian bawah ini adalah fitur lainnya ya ini laporannya karena kemarin saya memang merubah nama akun dengan fanpage saya ya agar sinkron dengan konten yang saya usung ya di situ temanya tentang produksi dan jual alat musik ya jadi namanya juga harus sesuai Oke kita fokus di bagian peringatan anda ini adalah peringatan dari Facebook ke akun anda atau ke akun saya ya ada 13 pembaruan kita klik nah disini ini yang paling baru ini ya paling atas ini video Reels ya yang berjudul 12 tahun usia pernikahan kami kita klik apakah bentuk pelanggarannya kita fokus ke bawah kita lihat detailnya disini kita klik nah disini ada pemberitahuan ya ada perubahan video anda karena kecocokan hak cipta nah ini ada pelanggaran hak cipta ternyata tindakan berikut diterapkan ke video anda oleh UMJ UMJ ini adalah pemilik musik ya tidak mungkin ya karena video tersebut mungkin berisi satu menit dan 30 detik dari konten yang mereka miliki disini ada beberapa audio yang diseniapkan diterapkan di dua wilayah Coba kita buka di menu panah ini beberapa audio anda diseniapkan tindakan ini diterapkan di dua wilayah berikut Belarusia dan Rusia Oke kita kembali ini judul lagunya ya dari Stefan Sanchez ya yang berjudul until I phone you untuk video ini saya ambil dari template di capcat yang mana disitu ada audionya udah saya disukurkan dan postingnya dari Instagram ya saya ambil lagu yang paling viral di Instagram dan sudah saya cek di pemilik lagunya ternyata ada centang birunya ya Nah untuk centang biru ini memang sangat direkomendasikan untuk anda pakai ajikan dan memakai lagu yang sedang trading usahakan ada centang birunya tapi ternyata masih kena hak cipta juga padahal disitu kalau ada centang birunya diakini akan lebih aman ya karena itu dari pemilik lagunya langsung ya dari sumbernya langsung jadi bukan lagu yang dipakai ulang oleh akun lainnya jadi saya langsung ambil dari sumbernya tapi ternyata masih kena klaim hak cipta dan dibisukan di dua negara yaitu Belarusia dan Rusia Oke kita lihat lagi kita klik lanjut nah di sebagian besar lokasi hak cipta merupakan hak resmi yang melindungi karya cipta asli pemilik hak cipta memiliki hak tertentu yang dilindungi hukum termasuk hak untuk menghentikan orang lain dari menyalin atau menyebarkan karyanya atau membuat karya baru dari karyanya berdasarkan ketentuan layanan dan standar komunitas kami Anda hanya bisa memposting konten ke Facebook yang tidak melanggar hak kekayaan intelektual orang lain Oke kita bisa klik lanjut disini cara memastikan konten Anda tidak melanggar undang-undang hak cipta gunakan musik berlisensi dengan bagi pendapatan jadi kesimpulannya saya bisa tetap memakai lagu ini tanpa harus menghapusnya dengan catatan saya harus membagi pendapatan dengan pemilik musik ini ya di sini juga ada yang harus anda perhatikan ya Anda bisa menerima klaim bagi pendapatan dari pemilik hak musik saat Anda memposting konten mereka di Facebook atau Instagram ini bisa terjadi bahkan jika Anda membeli atau mengunduk konten misal lagu dari iTunes merekam konten ke perangkat rekaman anda sendiri misal musik latar di pesta konser acara olahraga pernikahan dan lain-lain memberi kredit ke pemilik hak cipta jadi ini salah satu ya cara memastikan konten Anda tidak melanggar undang-undang jadi salah satunya Anda harus memberi kredit ke pemilik hak cipta misalnya Anda harus memberi catatan memberi kredit bahwa ini lagu dari artis tersebut terus menyertakan penafian bahwa Anda tidak berniat melanggar hak cipta tidak berniat mengambil keuntungan darinya memodifikasi karya atau menambahkan materi asli Anda sendiri kedalamnya menemukan konten tersedia di internet atau melihat orang lain mempostingnya juga kemudian yang terakhir percaya bahwa konten ini dianggap penggunaan wajah jadi ini adalah hal-hal yang harus Anda perhatikan untuk memastikan konten Anda tidak melanggar undang-undang hak cipta ya walaupun Anda memakai sound artis lain yang berhak cipta dan berlisensi selagi Anda melakukan hal-hal seperti ini yang disarankan konten Anda tidak melanggar undang-undang hak cipta ya Oke kita bisa klik lanjut di sini ini adalah pilihan-pilihan jika konten Anda terkena klaim hak cipta ini adalah tindakan yang tersedia yang bisa anda ambil terkait perubahan pada video Anda Anda mengakui perubahan ini dan tindakan apapun yang dilakukan oleh pemilik hak akan tetap diterapkan pada video Anda kemudian yang kedua adalah ajukan sengketa kalau untuk ajukan sengketa ini sebaiknya enggak usahlah ya karena Anda akan kalah ya jadi sebaiknya ini jangan dijadikan pilihannya atau pilihan terakhir jika Anda tidak ingin membagi pendapatan Anda bisa hapus video tapi di sini harus ada pertimbangan ya jika video Anda ternyata viral dan booming rasanya sayangnya untuk dihapus ya karena bisa menghasilkan pendapatan walaupun nantinya terbagi ya kepada pemilik lagu tersebut Oke ini langkah-langkahnya ya saya pilih yang paling atas ini terima perubahan kemudian kita klik lanjut inilah yang telah terjadi sejauh ini tindakan telah dilakukan pada video Anda karena mungkin berisi konten orang lain jika Anda kembali melanggar hak cipta kemampuan Anda untuk memposting konten mungkin dibatasi atau akun Anda mungkin dinonatikan Nah jika kejadian ini terulang Anda melakukan pelanggaran hak cipta ya ini konsekuensinya seperti ini Oke saya klik terima nah disini ada pemberitahannya Anda menerima perubahan video jika Anda ingin mempelajari selengkapnya tentang cara menjaga potensi pelanggaran hak cipta di masa mendatang Anda bisa klik di pusat bantuan kami ya kemudian kita klik tutupnya Oke selanjutnya kita back aja kita back lagi kita lihat di konten berikutnya ya ini banyak sekali nih ya ini video real juga ini sudah lama saya share ya sebelum akun Facebook ini dirubah ke mode profesional ya dan saya juga belum tahu tentang pedoman kebijakan kontennya ini ternyata terkena copyright juga kita lihat detailnya ya beberapa audio Anda diseniapkan diterapkan di dua wilayah sama seperti tadi ya pelanggaran copyright di bagian musib Belarus dan Rusia seperti tadi ya di Belarus dan Rusia mungkin karena faktor perang Rusia juga ya yang mana Belarus ini juga kan pro-Rusia ya jadi untuk Facebook memang diseniapkan di sini ya karena di YouTube juga untuk konten kreator dan lain-lain untuk Rusia memang saat ini sedang ditanggukkan ya baik untuk monetisasi maupun aktivitas yang lainnya Oke kita kembali konten yang berhak cipta ditemukan di video Anda ini judulnya ayah-ayah ini lagu dari ialah dunia kemarin ya lagu resmi dari pipa padahal saya ngambilnya dari di Facebook cuma bukan di daftar lagu yang tersedia atau daftar lagu yang direkomendasikan saya ngambilnya di fitur pencarian Nah itu sudah pernah saya bahas juga ya sebaiknya Anda pakai lagu yang sudah disediakan oleh Reels di Facebook ya lagu yang memang sudah ada tinggal anda ambil bukan lagu yang Anda cari di fitur pencarian karena sangat rawan terkena hak cipta ya Oke saya ambil langkah dulu tak bisa klik lanjut kita klik di lanjut kita klik lanjut saja saya tidak akan menerima perubahan ya karena video ini juga kurang banyak ditonton dan sepertinya tidak akan menghasilkan pendapatan dari iklan ya saya pilih hapus video saja di sini kemudian kita klik lanjut lalu kita klik hapus video Oke kita tutup masalah sudah diselesaikan dan tidak diperlukan tindakan lebih lanjut jadi saya anggap ini udah selesai karena videonya udah dihapus ya Oke selanjutnya Anda bisa cek-cek semua di sini ya baik itu konten maupun postingan ya postingan foto ataupun gambar Oke jadi kesimpulannya jika ada pelanggaran copyright yang sifatnya ringan apalagi video itu sudah meledak sudah banyak di tonton Anda bisa pilih opsi berbagi pendapatan dengan pemilik lagu ya kalau dihapus agak disayangkan ya karena sedikit banyaknya itu mendatangkan penghasilan dari iklan ya tapi dengan catatan Anda tidak akan melakukan lagi pelanggaran yang serupa ya caranya seperti itu ya teman-teman Anda bisa ambil langkah-langkah yang sudah saya jelaskan tadi ya Oke itulah tadi penjelasan tentang cara mengecek konten Anda yang terindikasi melakukan pelanggaran ya yang menjadi penyebab terhambatnya monetisasi Anda di Facebook ya semoga bermanfaat dan bisa Anda praktekkan seperti biasa jangan lupa subscribe bagi yang belum klik ikon loncengnya pilih semua notifikasi agar anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini like jika Anda suka videonya dan share jika dirasa penting dan bermanfaat Terima kasih atas segala perhatian Anda dan mohon maaf jika ada kekurangan di video ini saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati